Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa di channel keluarga misterius Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini saya akan membahakan kisah misteri yang diambil dari Ed Agil Saputra Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya kami samarkan semua ya Untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya Tak perlu lama-lama, mari kita simak ceritanya Di kesempatan kali ini saya akan membahakan kisah misteri yang berjudul Pocong Sukowati 1975 Tragedi klasik memang mempunyai tempat tersendiri di hati saya Kali ini kisah nyata di tahun 70an Tentang sebuah desa yang diteror hantu pocong Yang konon katanya tengah mencari keadilan Katanya sampai sekarang di waktu tertentu Pocong ini masih menambahkan diri Hingga menjadi urban legend di desa ini Mau tahu bagaimana secaranya? Mari kita kulik bersama Di temanggung sekitar pertengahan November 1973 Sukowati pemuda 23 tahun Ia adalah anak tunggal Ayahnya baru saja meninggal satu bulan yang lalu Sedangkan ibunya sudah lebih dulu meninggal ketika Wati umur 8 tahun Tinggallah Wati sekarang bersama neneknya Dari kecil bapak dan ibu keluarga Wati memang tinggal bersama neneknya Karena ibu Wati juga adalah anak tunggal Jadi Wati pastilah cucu satu-satunya Walaupun kini Wati yatim biatut tapi Wati beruntung masih punya nenek Dan Wati juga termasuk keluarga yang berada Menurut saksi Wati adalah bunga di desa tersebut Selain cantik Wati juga dinilai sebagai pribadi yang cerdas Ramah, religius, dan santun Tahun itu Wati baru saja lulus SMA Setelah lulus Wati bekerja di kantor kelurahan desa tempat ia tinggal Sepentinggalan ayah dan ibunya Wati beberapa kali dilamar oleh pemuda Baik dari tetangga sampai dari kota Yaitu orang-orang kaya dan orang-orang biasa Tapi Wati selalu menolaknya Padahal neneknya semakin menua saat itu Yang berharap ada yang menopang Wati ketika nenek nanti tiada Yang orang-orang tahu Wati punya hubungan dengan bondan sejak awal SMA Tapi nenek sepertinya tidak setuju dengan bondan Meski bondan anak orang kaya Tapi dia terkenal kasar dan urakan Dia seumuran dengan Wati Nenek sudah berulang kali mengingatkan Tapi mereka berdua justru malah menjalin hubungan dengan diam-diam Ayah bondan sepertinya juga tidak setuju Kalau anaknya dengan Wati berhubungan Jadi dulu itu kakek Wati dan kakek bondan Pernah menjadi lawan politik Sama-sama menjadi calon nurah Dan kakek Wati lah yang memenangkan kala itu Tapi kakek bondan yang kalah Merasa dicurangi dan seakan dendamnya diwariskan kepada anak cucunya Itu namanya WCC Boto Sudah berseberangan Seperti kebiasaan orang Jawa kuno Kalau sudah berucap pantang untuk diingkari Begitulah kira-kiranya Hubungan asmara antara bondan dan Wati pun semakin menjadi Seiring menuanya nenek Wati sudah mulai kekurangan Karena harus bekerja sendiri Menghidupi neneknya yang mulai sakit-sakitan Tapi akhir tahun 1974 Bondan justru menikah dengan orang lain Wati sebenarnya tahu soal perjodohan bondan dengan wanita itu Tapi bondan sudah berjanji tidak akan menikah dengan wanita selain Wati Bukan masalah itu Tapi konon katanya Wati tengah hamil waktu itu Warga tidak pernah melihat Wati lagi sejak pernikahannya bondan Wati juga tidak lagi bekerja Dan beberapa bulan kemudian Di pertengahan tahun 1975 Wati ditemukan gantung diri di kamarnya Jasad Wati baru ditemukan setelah 7 hari Karena tetangga yang sedang menjemuk neneknya Sang tetangga yang mulai bertanya-tanya Kenapa nenek tidak pernah terlihat berjemur di teras seperti biasanya Dan Wati yang tidak pernah terlihat Tetangga pun berbahasa basi menengok nenek Wati Rumah diketuk tapi tidak ada jawaban Tapi karena dari depan rumah tercium bau busuk Lalu dia urung Mungkin karena takut dan kembali mengajak beberapa warga untuk masuk Ternyata pintunya tidak dikunci Langsung saja warga masuk dan menuju kamar nenek Wati Di sana beliau terbaring di ranjang Saat salah satu warga masuk sebut saja namanya Busanti Nenek Wati seperti ingin terperanjat dari ranjangnya Sambil menggerakkan jarinya Nenek Wati berbicara Namun tidak jelas Busanti Sambil menggerakkan tangannya Bagaimana nek kok nenek tidak pernah kelihatan Dengan nada yang lebih tinggi Lah Wati dimana toh nek kok tidak ada Beliau menangis bak anak kecil Sambil menunjuk-nunjuk ke arah sebelah Yaitu di kamar Wati Busanti dengan segera keluar Ternyata warga sedang mencoba membuka kamar yang terkunci Bau busuk sangatlah menyengat Setelah didobrak benar saja Wati sudah gantung diri Dengan kain sarung yang dikaitkan kepada kayu penopang atap Jasetnya sudah menggelembung mengeluarkan cairan Perutnya seperti orang hamil 6 bulan Dan gegerlah satu desa waktu itu Sang bunga desa tewas gantung diri Dan setelah jenazah dimakamkan Barulah kejadian-kejadian seram terjadi Desa menjadi mencekam Kebanyakan warga tidak berani keluar setelah mahrif Tiga hari setelah kematian Wati Banyak warga yang bersaksi melihat pocong yang mereka yakini Itu adalah Sukowati Salah satunya yaitu adalah Deddy Usia belasan tahun waktu itu Waktu itu tiga hari setelah kematian Mbak Wati Sekira pertengahan tahun 1975 Listrik belum merata di desa saya Kebetulan rumah saya listriknya gabung di rumah Pak Karwo Jadi satu meteran listrik dibagi tiga rumah Rumah saya Pak Karwo dan sebelah saya Karena wattnya masih minim kita cuma gabung sampai 9 jam malam Jadi terbayang pencahayaan di depan jalan rumah saya Waktu itu sekira jam 12 malam Saya terbangun karena ingin buang air besar Sebenarnya saya tidak berani keluar Tapi sudah saya tahan sekuat tenaga Hasrat itu tetap tidak bisa lagi dibendung Padahal dulu tidak semua rumah punya jamban Saya harus berjalan kira-kira 50 meter menuju MCK di pinggir desa Karena sudah di ujung tanduk Akhirnya mau tidak mau saya harus keluar menuju jamban Sambil membawa senter dan setengah berlari Saya berjalan menuju jamban Sampai disana ternyata ada Pak Sulam Yaitu tetangga saya Rasa takut saya sedikit berkurang Kita pun jongkok saling membelakangi Jadi jambannya ada tiga deret Saya di pojok tengah kosong dan Pak Sulam di pojok juga Penutupnya juga cuma sampai pinggul kalau kita jongkok Dan itu tidak beratap Pokoknya khas jamban-jamban umum di desa Waktu itu Pak Sulam hanya diam saja Cuma terdengar suara hisapan rokok lembak kemenyanya yang menyengat Dan saya pun mencoba mengobrol dengan Pak Sulam Wah Anda kok berani sekali Pak malam-malam sendirian Tanya saya Memangnya takut apa? Jawab Pak Sulam Memangnya Bapak tidak takut Mbak Wati itu lho Pak Pak Sulam tidak menjawab Ketika saya menengok ternyata tidak ada siapa-siapa Saya takut sekali Tolong, tolong Aku berteriak kencang Sampai depan rumah aku terpleset jatuh Dan diremang-remang saat aku mencoba berdiri Aku melihat sosok putih di depan rumah tetangga sebelah saya Aku melihat sosok putih di depan rumah tetangga sebelahku Awalnya aku mengira itu adalah karung beras Tapi ternyata bergerak-gerak menghantam pintu Aku meraih senter di samping ternyata itu adalah pocong Posisinya tengah sujud dan kepalanya dihentak-hentakan ke pintu rumah tetangga ku Brak! 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 Aku langsung sepontan berdiri masuk ke rumah Dan aku masuk ke kamar Pikiranku sangat kacau waktu itu Aku hidupkan lima lampu minyak di kamar agar suasana sedikit terang Dan aku terlungkup diranjang dengan menutup selimut Brak! 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 Suara hentakan itu masih ada Tapi kelihatannya masih di ruang tetangga Sampai beberapa saat kemudian suara itu mulai semakin jelas Dan semakin keras DAK! 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 Sepertinya yang diketuk sekarang adalah pintu rumahku DAK! 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 Dan ada suara WEEEH! Seperti orang yang dibungka mulutnya Suara itu bertahan sampai 10 menit Dan kemudian pindah ke sebelah Kesokan harinya semua warga geger Mereka bersaksi pintu rumahnya diketuk oleh sosok pocong yang diduga itu adalah Mbak Sukowati Masih ingatkah Nenek Wati yang sedang sakit? Selang 40 hari kematian Wati Sang Nenek sehat bugar Bahkan sudah bisa sedikit berjalan Bicaranya pun mulai agak lancar Sepeninggalan Wati Nenek diurus keperluannya oleh warga sekitar Karena dulunya beliau juga orang yang dermawan dan baik Warga ibadah mencoba membalas kebaikannya Dengan saling bekerjasama mengurus keperluan beliau Singkat cerita di suatu sore sekitar pukul 5 sore Nenek berjalan tergoboh-goboh menggunakan tongkatnya Berjalan menghampiri kerumunan warga Yang sedang mengobrol-ngobrol di depan musola Ada apa Nek? Sahut salah satu warga Wati pulang bawa bayi Kata Nenek Warga pun kebingungan Wati siapa Nek? Tanya warga Sukowati cucuku Dengan nada meninggi Ayo lihat kalau tidak percaya Kata Nenek lagi Berkerumunlah warga yang penasaran Bersama-sama membuktikan omongan si Nenek Dan setelah dilihat memang tidak ada siapa-siapa Tapi warga tetap bergidik ngeri Pasalnya Nenek ngotot sekali Bahwa cucunya yang mati Bunuh diri itu kembali pulang ke rumah Dengan membawa bayi sore itu Sebagian warga juga menganggap mungkin Nenek saking kangennya dengan cucunya Sampai Nenek berhalusinasi seperti itu Sampai beberapa hari kemudian Mas Marjono sesuai dengan namanya Beliau adalah sarjana Pendidikannya tinggi dan beliau adalah orang yang paling tidak percaya dengan hal-hal mistis Beliau juga yang ketol berkata Kalau si Nenek sudah pikun dan gila Sehingga Nenek berhalusinasi Kejadiannya waktu itu sore hari hampir maharif Mas Marjono pulang dari desa sebelah naik sepeda ondelnya Di jalan desa yang waktu itu sepi Mas Marjono melihat wanita dari kejauhan Berjalan di depannya Pakaiannya dress batik dengan selendang seperti sedang menggendong bayi Semakin mendekat seperti bau anjir dan dari belakang jarak kira-kira 2,5 meter Mas Marjono merasa anda yang janggal Jadi pakaian area pantat wanita tersebut seperti basah Namun basah itu berwarna merah Merah seperti darah Dengan kaget Mas Marjono menghentikan sepedanya Sesaat sosok itu berhenti berjalan Dan membalikan badannya Sambil terus tersenyum jahat Sosok itu berbicara sekali Mas Dan berjalan mundur cepat sekali Dan menghilang di kabut ujung desa Mas Marjono berlari meninggalkan sepedanya Setelah bertemu warga Mas Marjono bersumpah bahwa yang dilihatnya itu adalah Sukowati Dia hafal dengan tai lalat di bawah matanya Kenjadian itu sangatlah cepat Dan merubah cara berpikir Mas Marjono dari tidak percaya menjadi sangat percaya Kembali kepada nenek Setiap beberapa hari sekali warga berkata Kalau nenek seringkali menghampiri warga di sore hari Dan kembali bersaksi Kalau Sukowati pulang ke rumah dengan membawa bayi Sukowati duduk di kamarnya Nenek bersaksi bahwa Sukowati pulang itu terus berulang-ulang Hingga nenek menghembuskan nafas terakhirnya Setahun terakhir banyak warga yang bersaksi melihat sosok yang diduga arwah dari Sukowati Ada yang berbentuk pocong Ada pula yang melihat dengan bentuk wanita berpakaian dres batik Sambil menggendong bayi Tapi selain itu ada yang terlupakan Yaitu Bondan Mantan kekasih Sukowati yang diduga menjadi penyebab Sukowati bunuh diri Lantaran menikah dengan wanita lain Usia pernikahan Bondan dengan wanita itu justru tidak bertahan lama Terlebih setelah Wati bunuh diri Sukowati bunuh diri hanya selang beberapa bulan saja setelah Bondan menikah Setelah kejadian itu ternyata terjadi hal-hal aneh terhadap Bondan Bondan mendadak stres dan suka mengamuk Alhasil istrinya pun menceraikannya Dengan usia pernikahan yang tidak sampai setahun dalam masa gilanya Banyak warga yang sering melihat Bondan berbicara sendiri di makam Sukowati Terkadang Bondan menangis juga Tubuhnya yang gagah menjadi kurus kering Keluarganya sudah mencoba berbagai cara untuk mengobatinya Dari rumah sakit jiwa sampai dibawa kepada orang pintar Tapi tetap tidak ada perkembangan Pernah di malam hari Bondan berlari keliling desa sambil berteriak Wati! 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 Aku ikut! Pak Narasonara sumber cerita ini pernah melihat Bondan duduk di depan makam Sukowati Bondan menggaru kepalanya sampai berdarah Mungkin sampai kulit kepalanya mengelupas Sambil tertawa terbahak-bahak Entah apa penyebab Bondan menjadi gila Tapi warga meyakini itu karena kesalahannya dengan Sukowati Bisa saja karena dia terlalu merasa bersalah karena bunuh dirinya Sukowati Di tahun 1975 kegilaan Bondan ini semakin menjadi-jadi Dan karena keluarganya mungkin malu Bondan sempat juga dipasung kurang lebih satu setengah tahun Baru di tahun-tahun berikutnya Bondan dibiarkan berbaur Tapi ternyata penyebab pasti kegilaan Bondan ini belum bisa dibuktikan Walau warga meyakini itu karena karma Sukowati Bondan tidak pernah benar-benar sembuh Dia tetap linglung sampai akhir hayatnya Bondan meninggal di antara usia 64-65 di tahun 2004 Tapi Bondan meninggal dengan cara gantung diri Dan sekian itulah kisah misteri yang berjudul Pocong Sukowati 1975 Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya Terima kasih untuk kalian yang sudah like, share, dan komen Dan jangan lupa juga tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton